Intro Segeral Taris Jenderal PDIP Alasto Cristianto membuka peluang partainya berkoalisi dengan partai-partai non-koalisi Pilpres untuk Pilkada 2024 Menurut Alasto, hal itu memungkinkan karena dinamika politik nasional berbeda dengan di daerah Maka dari itu, Alasto berujar PDIP bisa saja berkoalisi dengan partai-partai yang merupakan kompetitor dalam Pilpres 2024 seperti Gerindra dan Golkar Dia berujar kerja sama juga bisa dilakukan dengan partai-partai yang satu koalisi di Pilpres seperti partai Persatuan Pembangunan atau P3, Perindo, dan Handura Hal tersebut mesti dilakukan karena dalam Pilkada juga terdapat ambang batas 20% kursi parlemen untuk mengusung calon gubernur Dia pun menyatakan kerja sama antar partai manapun merupakan hal yang biasa saja Hasto menyampaikan bahwa PDIP telah melakukan pemetaan secara menyeluruh untuk menghadapi Pilkada Serentak pada akhir 2024 nanti Dia berkata komunikasi juga telah dilakukan dengan partai-partai lain Hasto mengungkapkan bahwa salah satu calon tersebut adalah mantan gubernur Jawa Timur Kovifa Indar Parawansa Terkait hal itu Ketua DPD-PDIP Provinsi Jawa Timur Said Abdullah baru-baru ini bertemu dengan Kovifa Indar Parawansa yang disebut-sebut akan kembali menjalankan diri sebagai gubernur Jawa Timur Said Abdullah bahkan terang-terangan mengaku tengah merayu gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 itu Said mengaku telah bertemu dan berbagi informasi dengan mantan gubernur Jawa Timur itu beberapa waktu lalu Keduanya membahas bagaimana Jawa Tim ke depan termasuk positioning Kovifa Namun dia mengaku prosesnya tidak dalam rangka dukung-mendukung melainkan penjajakan sejauh mana pandangan mantan Kovifa ke PDIP Soal kadar PDIP yang disiapkan untuk dicalunkan pada pilkada Jawa Timur 2024 anggota DPRD Republik Indonesia ini mengatakan PDIP memiliki banyak kadar baik sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur disinggung namanya sendiri untuk maju di pilkup Jawa Tim Said menyatakan bahwa dirinya saat ini fokus menjadi pelayan petugas partai dan mekanisme partai dalam mencalonkan kepala daerah dilakukan sebagaimana aturan internal yang berlaku diawali penjaringan oleh PDIP setelah itu kemudian dipublikasi rapat tingkat daerah hingga dibahas dan diusulkan ke DPD selanjutnya DPP menggelar rapat khusus baru kemudian diajukan ke Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekaraputri Agus Yudha Wijaksono Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Jawa Timur mengatakan PDIP tidak sedang merayu Koviva Agus mengatakan PDI Perjuangan merupakan partai ideologis dan semua orang paham Koviva tidak membantah ihual pertemuannya dengan Said Abdullah namun Koviva tidak menyebutkan ihual substansi politik pemilihan kepala daerah di Jawa Timur dalam pertemuannya dengan Said Abdullah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.